Biasa organisasi kerjasama Islam di Riyadh Arab Saudi menghasilkan resolusi atas konflik Israel-Palestina. Presiden Jokowi memastikan negara anggota OKI akan memperjuangkan keadilan rakyat Palestina. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyampaikan keprihatinannya atas sikap negara-negara yang seolah tak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Indonesia terus mendorong genjatan senjata dan mempercepat bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang terdampak. Presiden akan menyampaikan hasil KTT OKI ke Presiden Joe Biden. Selain itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta secara khusus Presiden Jokowi menyampaikan pesan ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya baru saja menghadiri KTT Luar Biasa, OKI, Organisasi Kerjasama Islam di Riyad, Saudi Arabia, yang diselenggarakan secara khusus untuk membahas kondisi di Palestina. Saat KTT, saya menyampaikan secara jujur bahwa dunia seolah tidak berdaya menyaksikan penderitaan rakyat Palestina. Sehingga saya mengajak negara-negara anggota UKI untuk bersatu dan berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan bagi rakyat Palestina.